Halo Sunyak Magi Channel, gue aja di video kali ini gue bakal coba untuk main game Solar Love Link Arise lagi teman-teman ya Dan oke, jadi di video kali ini kita bakal bahas sesuatu tentang game ini lagi cuy Dan juga guys disini buat kalian yang mungkin belum ngambil reward dari developer atau dari Netmarble ya Dari misi W.O.B.L.Hard disini sudah di-drop ya guys ya, sudah di-drop kemarin Dan ini hadiahnya lumayan banget ya, ada 20 tiket, ada 1000 mana, terus ada 30 mark MOT2 MOT1 di 30 juga sama 1 juta gold, dan ini lumayan banget ya teman-teman ya Dan oke, kita mungkin sebelum ngebahas sesuatunya, kita langsung gacha dulu ya guys ya Gue pengen gacha tipis-tipis dulu disini, semoga dapet Charlotte ya, semoga dapet Charlotte guys Gue kemarin tuh dapet si Harper doang anjir Kita skip ya, biar gak usah terlalu lama Apakah dapet guys kali ini? Kasih gue Charlotte lah anjir Masih belum juga, last ya, kita habisi 500 Gue tuh kemarin dapetnya Charlotte sama ini, sama si Yusohyun ya Aduh gak dapet guys, sama si Yusohyun cuy Jadi masing-masing udah bintang 2, bintang 2 Bentar, gue gacha disini sekarang ya Kasih gue senjata api lah, senjata api lah, gue pengen senjata api guys Gue lagi butuh banget senjata api cuy Aduh belum ya Ampas sekali guys, gacha kali nih Yaudah tidak apa-apa tuh temennya Nanti kita bakal tunggu aja disini, tiket-tiketnya bakal muncul-muncul lagi paling ya Dan oke, yang selanjutnya kita bakal coba lihat ke pengumumannya dulu Baru kita bakal bahas tentang pendapatan dari game ini Yang semakin menurun ya Dan mungkin gue nanti sedikit ngebahas tentang faktor-faktornya mungkin ya Dan kita langsung cek aja ke announcement Eh, kesini ya Gue penasaran rewardnya apa sih guys yang WUBL Heart itu cuy Ini kemarin ya kan, 17 jam yang lalu ya Oke, ini yang udah clear ya, yang udah clear Eh, mana? Ini ya Oke ini ya, ini udah mission complete temen-temen Mission complete Hadiahnya tadi udah kita sebutin Dan ini untuk yang pertama kali sama ke-3.000 orang ya Untuk orang pertama sampai ke-3.000 Mendapatkan profile background, profile icon dan juga profile frame Sama Sungjin Wu kostum Untuk yang 3.000 sampai 7.000 juga sama Tapi bedanya disini Nggak dapet Nggak dapet apa? Nggak dapet profile frame ya Sama kostumnya tuh Agak beda sih ingat gue cuy Terus juga ada ini lagi ya Ada penurunan difficulty lagi guys Ya Gila cuy Difficulty nya diturunin lagi ya Gila game ini sih sebenarnya itu Karena termasuk game baik ya Maksud gue kayak mereka tuh mendengarkan playernya Temen-temen yang mendengarkan playernya Yang dimana kalau misalnya kesusahan ya bakal diturunin ya Bahkan sekarang Battlefield of Chaos yang nyari gem situ ya Gila cuy Stage 15 itu easy banget cuy Tinggal di autoin dong ya Kalau di akuin gue sih di autoin ya guys ya Tinggal di autoin langsung clear guys Kalau dulu tuh seinget gue Stage 12 aja itu butuh berapa ya 800.000 tuh berapa gue agak lupa ya Pokoknya tuh cukup tinggi tuh temen Nah kalau sekarang Udah dinaikin stage nya jadi stage 15 Justru powernya diturunin ya Gila cuy Ini game memang baik sih hitungannya ya Kalau ngomongin soal Ya dalam in-game segala macam memang baik sih guys Karena memang dari yang gue liat ya Pendapatan game ini tuh paling tinggi guys Di antara game-game netmarble yang lain ya Nah cuman pertanyaannya apakah game ini bisa bertahan atau enggak Itu gue gak tau ya Nanti kita bakal cek guys abis ini ya Terus juga ada ini ya Kalau gak salah ya ada buff-buff juga ya Bentar deh Gue agak-gak lupa Ini ya Nah ini guys ya Ini waktu maintenance kemarin teman-teman Gue gak bahas sih Cuman ini ada buff-buff lagi dari si Lim Taegyu ya Lim Taegyu Silverman Backyuno Udah keras banget guys Ini gila cuy Peningkatan di make-nya Curse of the magic beast ya Udah bukan 50% max HP lagi Tapi 200% bro Karena ini karakter udah bener-bener beast banget ya Katanya sih seperti itu cuy Karena di make-nya udah gila-gilaan banget guys Wah gila sih cuy Ngeri-ngeri-ngeri-ngeri Terus ada balance adjustment ini ya Rune ya Rune juga sama Ditingkat-tingkatin Ya kalau Rune biasanya cuman ningkatin di make doang ya Terus seperti ini Army of Shadow Combat Power Balance Adjustment Standar Terus ada Air or SR Range Weapon Start Based on Level and Armory Combat Oke di itu juga balance juga ya Banyak yang di balance-balance ya guys ya Ini nanti kalian mungkin bisa baca sendiri aja guys Karena banyak banget ya ternyata ya Banyak banget guys Tapi itu katanya yang paling parah itu yang di buff itu si Silverman Back Yunho guys Itu katanya OP banget ya Kalau misalnya digabungin sama si Aila-Aila itu guys Oke yang selanjutnya adalah Kita bakal bahas ya Pendapatan game ini cuy Karena kebetulan Gue kemarin tuh sempet ngecek Dan ya pendapatan game ini Kayaknya agak menurun ya guys ya Oke disini gue udah masuk ke dalam Gacha Revenue ya Ini seperti biasa cuy Asli Naruto Mobile ini ya Padahal game-nya dari samping guys Game-nya dari samping ya Tapi memang peminatnya tuh Di mainline Cina tuh Gila bro Orang Cina tuh kalau udah ngomongin soal Naruto Solidnya tuh minta ampun ya Peringkat 3 guys Tapi ini lebih gokel lagi Love and Deep Space ya Ini game-game halu-haluan cewek Anjir yang top up banyak banget bro Tapi untuk bulan Oktober turun ya Ini bulan Oktober ya guys ya Nah kita bakal cari langsung Kita fokusin ke Sole Leveling dulu Baru kita bahas yang lain ya Dimana kah Sole Leveling? Kita lihat ya Mana Sole Leveling guys Nah ini dia Sole Leveling ya Bulan September Bulan September Bulan September Sole Leveling 6 juta dolar Bulan Oktober cuma nyentuh 4 juta dolar Turunnya 2 juta dolar Kalau misalkan kita lihat Pada gaca di bulan September Itu gacanya si Charlotte sama si Harper kan? Iya bener guys Bulan Oktober ya Jadi disini Banner bulan kemarin Bisa dibilang agak kurang guys Jadi Yang gaca menurun guys Menurun banget ya Gue gak tau sih Mungkin Sole Leveling Atau Netmarble Mungkin mencoba untuk Menggayat ya Kaum-kaum pria Dengan Rilisan karakter loli Karakter-karakter cewek Yang gak ada di manhuanya ya Mungkin dengan tujuan Ya biar menarik perhatian ya Cuman nyatanya justru Malah kurang guys Malah kurang ya Nanti kan 22 hari lagi Bannernya si Bannernya si Thomas Andre ya Thomas Andre ya Thomas Andre kan rilis tuh Nah pertanyaan gue adalah Apakah Pendapatan bakal naik guys Karena kita mengingat Thomas Andre ini Itu dari Game ini pertama kali rilis Itu sudah diincir-incir guys Bahkan gue inget banget Kalau gak salah Satu atau dua bulan Setelah game ini rilis Mereka itu Ngadain yang namanya Voting-votingan gitu guys Di website mereka ya Sorry Di forum Di forum Netmarble Bikin voting-voting gitu Dan peringkat pertama Itu adalah Thomas Andre Thomas Andre Nah nanti Kalau misalkan Thomas Andre rilis Apakah pendapatannya Bakal naik Kalau misalkan tetap menurun Berarti memang Ada kesalahan nih Menurut gue nih Ada kesalahan ya Banyak faktor Sebenernya yang bisa Bikin game ini turun Temen-temen ya Nanti kita bakal bahas deh Faktor-faktornya Pas lagi di In-game-nya saja Disini menurun Tapi sebenernya Kalau misalkan Soal naik turun Naik turun Sebenernya udah biasa sih Tapi Itu khusus Yang memang game-game terkenal Misalnya kayak Dragon Ball Z Dokkan Battle Disini kan September 17 juta ya Pagi di bulan Oktober Cuma 3 juta doang Nurunnya jauh banget ya Gila cuy Nurunnya jauh banget Tapi ini mereka tuh turun Karena memang di Dragon Ball Z Dokkan Battle Itu banner lagi Ampas banget guys Kalau misalkan banner Bagus Itu tuh pendapatnya tuh Naik banget guys Bener-bener naik banget ya Jadi bisa dibilang Untuk Dragon Ball Z Dokkan Battle ini Hitungannya game-nya aman guys Karena dia tuh Naik turun-naik turun Tergantung banner siapa Nah kalau solo leveling ini Kayaknya dari yang gue Dari kemarin-kemarin Solo leveling ini tuh Turun terus guys Turun terus ya Coba kita cari Solo leveling Ini solo leveling ya Kelihatan gak sih Nah kelihatan tuh ya Ini waktu pertama kali rilis ya 40 juta guys 40 juta Ini karena hype Ya sudah pasti dari Manhua Dari Manhua ke anime-nya ya Hype banget teman-teman Terus di bulan Juni Turun jadi 19 Bulan Juli Turun lagi Jadi 12 juta dolar Agustus 11 juta September 6 juta Dan di bulan Oktober 4 juta Gila cuy Turunnya sih agak jauh banget ya Turunnya sih agak jauh guys Kalau misalkan Solo leveling atau net marble ini Bisa stabilin mungkin Ya di 5 juta lah ya Itu udah bagus banget teman-teman Itu solo leveling bisa stabilin Di 5 juta setiap bulan Setiap bulannya itu udah bagus banget cuy Udah bagus banget ya Oke ya Intinya tuh solo leveling Kayak gitu sih teman-teman Pokoknya untuk Net marble ya Untuk saat ini Itu masih dipegang sama Solo leveling guys Untuk Grand Cross Grand Cross Grand Cross mah segini teman-teman Grand Cross ya Semoga solo leveling Jalan sampai ke tahap ini lah 1 juta 2 juta ya Semoga stay di 4 juta 5 juta Mungkin udah bagus banget teman-teman Oke yang selanjutnya Kita bakal bahas ya Kira-kira faktor apa saja Yang bisa mempengaruhi Kenapa game turun ya Mungkin gue bahasnya Sambil ini aja kali ya Sambil Battlefield of Chaos aja ya Gue sekaligus naikin ini nih Kering King 15 Karena kemarin Masih kurang ininya Sekaligus kita ngobrol-ngobrol Oke langsungnya kita bahas ya Kira-kira faktor apa saya sih Yang bisa mempengaruhi Kenapa pendapatan game ini Bisa menurun ya Walaupun sebenernya Kalau misalnya kita lihat Game ini tuh Baiknya tuh Minta ampun ya Dari bansos Dari reward-reward Dari gift code-gift code Itu game ini tuh Gak pernah yang namanya Bikin player kecewa guys Kayaknya menurut gue nih Yang pertama ya Faktor utama ya Faktor utama Kenapa menurun Hype-nya udah gak ada guys Hype-nya udah gak ada Memang harus diakui Hype pada waktu itu Kebantu karena Manhuanya yang Dianimasikan temen-temen ya Mungkin aja bisa naik lagi Kalau misalkan game ini Keluarin anime season 2-nya ya Seinget gue kan nanti Bakal keluar tuh Di tahun 2025 Seinget gue ya 2025 Februari Season 2-nya bakal keluar Mungkin saja game ini Bisa naik guys Tergantung Apakah orang-orang Nungguin animenya atau enggak Karena Jujur guys Faktor dari anime itu Sangat mempengaruhi juga Ke game temen-temen ya Sangat mempengaruhi Terus yang kedua adalah Masih banyak bug guys Game ini masih banyak bug temen-temen Masih banyak bug Terutama yang di Android sih Biasanya Yang di HP ya Kalau yang di PC Jujur gue Bener-bener Kehitung jari lah Kalau soal ngebug-ngebug ya Bahkan untuk sekarang-sekarang ini Gue gak pernah ngerasain Rata-rata yang ngebug itu Yang pengguna Android Yang paling parah adalah Kalau misalkan setiap kali update Gue inget banget Dari bulan kemarin Dari 2 bulan lalu Kalau gak salah ya Itu setiap kali update Itu pasti untuk yang pengguna Android ya Itu layarnya hitam anjing Seriusan cuy Layarnya hitam cuy Kemarin pun juga sama Yang update si Aila-Aila ini tuh Layar pada hitam temen-temen Layar pada hitam ya Jadi kayak gak bisa main Kurang lebih sehari dua hari Dan itu bener-bener Sangat bikin bete Banget ya Player mobile segala macem Terus selain dari bug Yang ketiga adalah Game ini suka Ngebunet Asal-asalan guys Tanpa harus mempertimbangkan ya Disini memang guys Penggunaan cheat itu dilarang Penggunaan bug itu dilarang Tapi nyatanya Banyak juga yang terkena Benet Karena mereka tuh gak Sengaja menemukan bug Atau gak sengaja Ya dapet aja udah Kayak tiba-tiba Dapet dan mereka tuh gak sadar Kalau itu sebuah bug Dan itu banyak banget guys Yang terjadi kayak gitu ya Jadi misalkan nih gue lagi main nih Gue lagi main ginian Terus tiba-tiba gue menemukan Bug yang dimana Demake gue tuh Gede banget Kayak gak apa Gak stabil gitu lah Demakenya kayak tiba-tiba Gede banget Nah gue kan sebagai player Gue kan gak tau nih Ini tuh bug atau bukan ya Jadi kayak udah dilanjutin aja Nah ternyata Karena faktor hal tersebut Kita bisa kena Benet tiba-tiba guys Padahal itu bug dari game Yang sebenernya kita gak tau Tiba-tiba muncul Terus kita gak sadar Tapi justru akun kita Yang kena benet ya Bahkan sampai ada yang di benet 10 tahun apa Kalau gak salah ya Di discord ya Gue sempet liat itu guys Di discord gue itu Ada yang Ke benet Ya kalau gak 10 tahun Atau setahun gitu Gue lupa ya Kalau yang 30 hari Standar lah ya Walaupun Ya orang pasti bakal bete juga ya Bayanginnya Kalau misalnya ke benet 30 hari Kalian gak bisa WOBL Eh sorry gak bisa Ya pokoknya ada ranking Ranking itu gak bisa masuk ya Guild boss segala macem Itu gak bisa masuk guys Itu agak bikin bete sih Mengurangi reward ya teman-teman Apalagi kalau yang setahun Yang mendingan pensi ya Udah sekalian cuy Terus yang selanjutnya Apa lagi guys Faktor apa lagi tuh teman-teman Yang bisa mempengaruhi nih Kayak sih itu dong ya Kalau ngomongin soal konten Kayaknya game ini Itu ngana Termasuk rajin sih guys Termasuk rajin Banyak orang bilang Katanya game ini Repetitif ya Repetitif karena Kalian udah endgame guys Semua game juga sama cuy Semua game yang namanya Udah endgame Pasti bakal repetitif guys Jadi memang ya itu-itu aja ya Nama juga game gacha teman-teman Ya nama juga game gacha cuy Paling sih semoga Kayaknya Kalau misalkan ada sistem PVP Bakal suruh sih guys Tapi sistem PVP nya Jangan pake power cuy Biar orang tuh seneng ya Jadi Bisa bergantung sama skill kita sendiri ya Mungkin bakal lebih seru guys Paling sih cuma itu doang Teman-teman Mungkin kalau misalnya ada tambahan-tambahan Boleh banget komen di bawah Karena gue juga pengen Tau dari Pendapat kalian juga ya Kenapa game ini bisa menurun terus guys Dan oke lah ya Jadi mungkin video sampai sini dulu aja Kalau kalian suka semua video gue silahkan like Kalau gak suka silahkan dislike Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah 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 Dadah